Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel Dukung Mobil Nono saat ini kita sudah berhasil menurunkan mesin penter dari Surabaya yang kemarin di video live streamnya sudah kita pertunjukkan videonya cara menurunkan mesinnya sekarang mesin sudah kita turunkan kendalanya mesinnya adalah ngobos ringan belum ngobos parah mesin masih halus tetapi setikuli sudah keluar asap jadi walaupun pagi hari panas itu tetap mengularkan asap di setikulinya berikut adalah kondisi mesinnya berikut ini sudah kita pungkar langsung akan kita tunjukkan bagaimana kondisi mesinnya pertama kali kita melihat gigi timenya dulu teman-teman ini mesin ini kendalanya tidak masalah di suara ya soalnya halus gigi timenya kita teliti tidak ada masalah jadi tidak ada penggantian gigi timeng tidak ada penggantian gigi timeng dalam perbaikan mesin ini terus liner sudah kita copot semua liner sudah kita copot semua kondisi liner seperti biasa aus di atas sedikit sedikit sebenarnya tidak dibalik seborring sebenarnya bisa tetapi tidak yakin saja sehingga kita balik saja khawatir hasilnya kurang maksimal karena disini sudah terasa ya terasa gentongnya jadi gentongnya itu tidak rata yang ini tidak kerasa yang ini kerasa 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 yang sini tidak kerasa jadi ini gentongnya itu oval bentuknya disini jadi ini beresiko kalau kita ganti reseker baru mungkin nanti permasalahannya di ring reseker kompresi nomor 1 itu akan membocorkan sedikit kompresi sedikit sebenarnya tidak banyak karena ini gentongnya juga tidak banyak tetapi tentu saja kurang sempurna jadi kita balik saja linernya kesemuanya seperti itu gentong sedikit tetapi tidak merata dari keseluruhan selinter ini diameter liner ini gentongnya itu tidak rata jadi sini gentong sini tidak seperti itu jadi kalau diukur dengan alat ini istilahnya agak oval sedikit yang bagian ausnya tadi tetapi yang bagian bawah seperti biasa tidak ada keausan sama sekali bagus rata semuanya tidak ada keausan sama sekali ini punya Pak Asanjaya dari Surabaya kesemuanya bagus terus ini kondisi Asrek ya kondisi Asrek masih orisinil belum pernah diatap belum pernah diapapakan belum pernah diandersize jadi kondisi masih setandar Asrek juga halus halus dan juga tidak kocak tidak kocak sama sekali metal duduk masih oke metal jalan masih oke ini seker masih dicuci masih dibersihkan terus nanti juga akan kita lihat ini sementara kita lihat metalnya dulu metalnya itu kondisinya masih bagus sekali tidak ada keausan jadi tidak ada penggantian metal dalam perbaikan mesin ini kondisi metal masih bagus baik jalan maupun duduk sudah kita periksa masih bagus semua terus kalau kita periksa gap ring shakernya ring shaker bekas itu terhadap lintunya itu ketemu celah 1 mm kalau celah ring 1 mm metal itu sudah berisiko membocorkan kompresi teman-teman ya sebenarnya bukan kompresi bocor parah tapi kalau seperti ini kompresi bocor ringan tapi sudah keluar asapnya pengguna risih terus ini selain itu ada ausnya ring shaker itu aus samping jadi bagian sini ini ada keausan sehingga ring shaker ini menjadi lebih tipis daripada standarnya sehingga kalau dipasang di shaker itu akan oblak naik turun ini juga akan membocorkan kompresi sedikit karena ring shakernya mengambang sehingga asap bocoran kompresi bisa lewat situ kalau shakernya ini kita teliti-teliti ini bisa dan layak bisa digunakan kembali tidak kelihatan bermasalah kalau shakernya ini masih bagus masih kasar tidak kilau-kilau begitu jadi masih kasar ini permukaannya tidak ada yang kilau-kilau kalau rusak kan kilau-kilau jadi kasarnya ini sudah hilang terus menjadi berkilau itu berarti sudah aus kalau seperti ini ini belum masih digunakan itu masih sangat baik jadi tidak ada penggantian shaker di perbaikan mesin ini jadi tidak ada penggantian shaker tidak ada penggantian metal tidak ada pembutuhan asret yang ada nanti adalah penggantian sil-sil sil asret sil noken as sil asret depan kalau noken asnya tidak ada silnya karena dia OHV overhead valve bukan OHC kalau OHC itu yang menggunakan timming belt seperti kijang itu ada tapi kalau OHC yang menggunakan gigi timming itu juga tidak ada sil noken as saya kira masih bisa digunakan kembali sudah kita periksa juga kondisi rumahnya liner yaitu blok silinder ini masih mulus, tidak ada bekas seksaan dibuka linernya jadi belum pernah dibongkar ini linernya, masih original biasanya kalau sudah pernah dibongkar dan kurang teliti dan kurang hati-hati pemasangan pembongkaran disini biasanya akan kegoresh semua karena banyak ada juga itu mekanik yang membongkar liner itu dengan cara dipahat jadi liner itu tidak dilepas dengan tracker tapi dipahat des ini, liner lebih cepat prosesnya lebih cepat tapi bisa mencacatkan badan blok seperti ini jadi kadang ada goresan tapi kalau ini masih bagus, original belum pernah keseksa jadi ini nanti akan kita balik linernya ini satu buah liner sudah terpasang dan sudah kita balik teman-teman hasilnya seperti ini presisi dan rata ya jadi ini nutnya ini sama blok itu menempel ya tidak longgar tidak longgar dan tidak sempit juga seperti ini ini selanjutnya akan kita pasang selinder nomor 3 2 dan 1 ini akan kita posting ulang cara membalikinnya secara detail sebenarnya di semua video saya itu ada cara membalikinnya juga sudah ada tapi ya mungkin barangkali ini ada yang baru menemukan channel saya daripada susah mencari-cari ini akan saya langsung perlihatkan bagaimana cara membaliknya jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memotong bagian ini bagian yang ada bibirnya ini kita kepras supaya rata biar dapat dibalik di posisi di bawah nah jadi nanti kita aturannya adalah menyesuaikan dengan garis ini garis ini nanti nempelnya di permukaan sini permukaan blok ini jadi ini memang ada batasan jadi kalau kita berpatokan pada ini ini insya Allah akan pas apabila diukur ini celah-celah yang akan kita masukkan ini akan kesisa 3 mm nah jangan lupa bagian dalam sini ini dibersihkan jangan sampai ada gerak yang mengganjal masukkan dicari lurusnya kalau agak sulit bisa di freezer dulu linernya tapi kalau enggak sulit ya bisa langsung kita pukul saja kalau yang ragu-ragu bisa di freezer jadi kita pukul menggunakan palu jadi kita sisakan segeris ini nah ini kalau kita ukur ini selisihnya kita sisakan 3 mm oke sudah sisa 3 mm persis ini bisa langsung kita tekuk tapi sebelumnya ya ini harus kita lap dulu ada kotorannya biar hilang di mengganjal di sini nanti enggak boleh kita bikin kuncian di 2 atau 3 titik kita kunci biar nanti tidak melorot nah kita bikin kuncian ini akan kita perdekat teman-teman ini akan kita perdekat teman-teman ini akan kita perdekat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini kita pukulnya pakai anu palu yang dibikin sendiri dari palu yang dibikin sendiri dari kayu sawo ini jadi kayu sawo itu materialnya ulet nggak keras tapi juga jadi kalau dipakai buat mukul liner ini linernya nggak terluka perlu ketelatenan ya hasilnya ratus dan halus nah ini tahapan ini sudah selesai kita merapikannya menggunakan potongan kapi seperti ini buat landasan pukul biar tentunya menjadi bagus dan rapi selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang nggak ada celah jadi pas nanti kalau dipasang tak silindri head nanti akan presisi sekali teman-teman presisi jadi kita lihat dulu nanti prosesnya lainnya akan menyusul ya setelah kita pasang shaker nanti akan kita videokan ulang dan kita posting jadi untuk video yang kali ini fokusnya pada pemeriksaan pat dan pemasangan liner oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat hasil keseluruhan seperti ini teman-teman ini tinggal pasang shaker saja nanti videonya akan saya posting di video selanjutnya jadi ini video ini hanya proses membalik liner saja selamat menikmati